Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi trik lagi Cara memulihkan chat whatsapp Yang sudah terhapus Walau sebelum di backup terbaru di tahun 2022-2023 Oke tanpa banyak Basa-basi langsung saja kita Caranya Disini saya akan buka dulu untuk aplikasi whatsapp Bisa teman-teman casikan Di chat whatsapp ini atau di aplikasi whatsapp Saya ini ada beberapa Percakapan seperti ini Dan disini saya akan perlihatkan dulu Bahwasannya untuk chat whatsapp saya ini Belum saya cadangkan Kita klik di bagian titik 3 Kemudian klik di bagian setelan Setelan ya Kemudian kita klik di bagian chat Nah bisa teman-teman saksikan disini Langsung saja kalian klik di bagian cadangan chat Oke nah disini belum ada Akun Google yang tertaut dan belum Saya cadangkan ya bisa kalian saksikan Seperti ini Oke disini kita kembali dan sebagai simulasi Disini saya akan menghapus semua chat Yang ada di aplikasi whatsapp saya ini Saya tandai saja semua Saya hapus Kemudian saya langsung klik di bagian hapus Kita klik hapus chat Nah disini bisa teman-teman saksikan Untuk chat whatsapp yang ada di aplikasi whatsapp saya ini Sudah terhapus semua Kemudian gimana caranya agar kita dapat Mengembalikan chat whatsapp tersebut Walau belum dicadangkan Nah untuk langkah yang pertama kalian buka di bagian aplikasi file manager Oke Kemudian pilih penyimpanan internal Kemudian silakan kalian cari yang namanya folder whatsapp Jika kalian tidak menemukan disini Kalian coba buka dulu di bagian folder android Kemudian cari di bagian folder whatsapp Karena setiap hp biasanya tampilannya beda-beda Oke Setelah kalian berhasil menemukan untuk folder whatsapp Nah disini kalian klik saja seperti ini Nah disini kalian tekan tahan lama Oke kalian tandai saja semua Kemudian klik di bagian pindah Disini kalian klik pindah Kemudian kalian klik di bagian penyimpanan internal Kemudian disini kalian klik di bagian lainnya Kemudian klik di bagian buat folder baru Selanjutnya disini kita isi saja untuk folder barunya Saya beri nama Seperti ini Jika sudah kalian klik oke Selanjutnya kita cari untuk folder nya Ini dia Langsung saja kalian klik seperti ini Kemudian kalian klik tempel Oke Selanjutnya disini kita periksa Kita periksa di bagian folder whatsapp yang tadi Ini dia untuk folder whatsapp nya sudah kosong ya Oke Nah selanjutnya disini tinggal kembali Kemudian kalian tekan tahan lama di bagian aplikasi whatsapp Kita klik info aplikasi Kemudian kita klik di bagian penyimpanan Disini langsung saja kalian klik hapus data Oh iya disini saya wajibkan kepada kalian Kalau kalian pakai terkini Untuk nomor whatsapp di hp kalian itu Pastikan masih dalam keadaan aktif ya Oke langsung saja disini kita klik di bagian hapus data Klik hapus semua data Kita klik oke Nah oke selanjutnya disini tinggal kalian kembali Dan kalian balik lagi ke bagian file manager Oke kalian klik di bagian file manager Kemudian pilih penyimpanan internal Kemudian kalian cari untuk folder baru yang tadi sudah kita buat Ini dia untuk namanya Punya saya ini adalah chat pemulihan WA Nah disini langsung saja disini kita klik Kemudian kita klik tahan lama seperti ini Kemudian kita klik di bagian pindah Kemudian klik di bagian penyimpanan internal Kemudian kita pilih atau klik di bagian folder whatsapp ini Oke disini kita klik kita tempel Selanjutnya disini tinggal kalian keluar Kemudian langsung saja kalian buka aplikasi whatsapp Kita pilih bahasa indonesia Selanjutnya disini kita klik pilih negara Kita pilih indonesia Dan disini kemudian kita masukkan untuk nomor WA kita Kemudian kita klik lanjut Nah bisa teman-teman saksikan disini ada keterangan Pulihkan cadangan ya Cadangan ditemukan hari ini Pukul 02.00 Ukuran 697 MB Nah langkah selanjutnya disini langsung saja Kita klik di bagian pulihkan Oke dan kita tunggu untuk proses pemulihan ini Sampai selesai Dan untuk waktunya biasanya tergantung dari Banyaknya chat whatsapp yang ada di aplikasi whatsapp kita Oke selanjutnya disini kita klik saja di bagian lanjut Oke kita di bagian lanjut Seperti biasa kita isi nama Dan kita tunggu untuk prosesnya sampai selesai ya Selanjutnya disini kita klik di bagian jangan pernah Kemudian klik selesai Nah bisa teman-teman saksikan disini Untuk chat whatsapp yang tadi saya sudah hapus disini Chatnya sudah kembali ke seperti semula Oke silahkan aja Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih